juga motor airok ya nanti semoga nabung 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 nanti bisa kebeli airok ya Amin udah bisa dibeli airok ya di belajar pakai motor airacking ya tapi pernah sama belum pernah sama sekali bawa oke sehat selesai ya pokoknya kita semangat terus Halo guys semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel gua Amani besar selamat malam guys ya jadi tema hari ini gua akan ngajak asih makan lagi nih ya jadi gua udah lama enggak dinner sama Asi ya seperti biasa kita makannya menu-menu biasa aja ya Asi sukanya itu yang sederhana gitu ya penting hahaha yang penting murah meriah gitu enak ya dan hari ini kita pakai ini ya raja jalanan karena Vino kita masih Project Carbon belum selesai dan disini ada Asi Halo Asi Pukada apa Asi Ozawa ini hahaha dan kita akan makan dimana nanti akan kita lihat gimana ya Wow oke kita Asi sudah makan tadi udah malam belum dan belum ya udah makan gaul men ya mini muscle back lah hahaha oke langsung kita gas kenaja sama raja jalanan yoi guys akhirnya kita udah nyampe di depan masjid hati jadi kita nongkrong di sini aja makan menu sederhana yaitu kerang beristari sama susu jahe jadi di sini aja kita nongkrongnya ya jadi di sini tempat yang biasa dulu orang balap liar dan kita nongkrongnya di sini sih ya gimana Asi kamu mau pakai nasi enggak Wow ya biar enggak ayam bakar terus jadi kita makan kerang ini kita makan kerang yang keberapa kali sih yang ketiga wih pemandangannya ada apa nih MRT apa RT namanya udah pernah naik apa sih ah belum pernah dia gue juga belum sih hahaha jadi hari ini kita kita pakai raja jalanan karena si Vino nya belum selesai lama ya si Vino kita ya udah udah sebulan lebih ya sebulan ya lebih ya tapi demi mungkin apa ya hasil yang bagus ya jadi kita harus sabar jadi kita makan dulu udah kalau asli itu enaknya pergi itu dia nggak neko-neko mau naik motor apa aja mau naik metik asal nggak mau kenapa terlalu nungging gitu hahaha takut dia kalau naik Cimon harus pelukan hahaha hahaha iya iyalah nggak bisa begini kalau motor biasa bisa begini bisa jaga jarak kalau Cimon nggak akan bisa bener mau coba hahaha okelah kita makan dulu guys ya uh Taman Mini ya terkenal dengan jalan yang biasa orang suka balap liar disini uh ini trek panjang ini sekitar 700 meter ya panjang banget ya kita makan dulu guys selamat makaaan masih makan akhirnya selesai makan Aksida selesai makan ya udah udah Alhamdulillah ya gua juga udah habis guys bisa minum dikit lagi kita ya jajan-jajan sederhana aja uh raja jalanan juga lewat oh ya katanya Asi belum pernah bawa motor kopling mau coba belajar nggak hahaha iyalah belajar mana tahu nanti bisa bawa motor kopling bisa ya bisa reading gitu itu ya kayak jaman-jaman sekarang ladies biker hahaha namanya ladies biker jaman sekarang ya jadi nanti mungkin next coba ya akan gua ajarin ya ada waktu kita ajarin nanti belajar pakai motor air racking ya tapi pernah sama belum pernah sama sekali bawa ah belum pernah sama sekali waduh kalau belum pernah sama sekali harus hati-hati guys ya kita belajarnya karena bahaya juga kan kalau kopling gitu harus memang betul-betul didampingi banget dan kalau apa ya di jalan raya mungkin nggak dulu ya kita akan ngajarinnya di lapangan gitu ya tapi kalau mau belajar mau kalau bisa jadi ini Asi juga semuanya sih lagi pingin motor ya Asi ya katanya Asi kalau untuk Matic untuk Matic suka motor apa Asi kalau Matic nggak ada ada kemarin bilang dia jadi bilangnya suka motor Airok ya nanti semoga nabung-nabung nabung nanti bisa kebeli Airok ya Amin udah bisa kebeli Airok ya enggak 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 suka pariul gitu atau beat scoopy kurang enggak 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 lebih suka Airok emang sih kelihatan bagus gua aja sih suka Airok ya tapi berhubung motor Tino gua memang motor perjuangan gua dulu gua juga dulu apa ya ngicil juga tapi setahun dulu sih itu Tino itu Iya terus banyak kenangan lah pokoknya motor itu dan makanya enggak gua juga gua rawat ya gua kereta apinya ini ke Bandung ya akhirnya selesai nanti insyaallah enggak ada halangan gua akan ngajarin Asi pakai motor kopling biar bisa ya tapi memang pakai motor kopling itu gampang-gampang susah sih karena apa ya dia pakai kopling jadi tapi kan kalau motor biasa udah udah biasa kan nah jadi kalau motor kopling itu kan dia ada di tangan dia jadi seiring kita gas pelan-pelan koplingnya dilepas kalau kita gas kenceng kita lepas kopling ini juga bahaya juga jengkir balik jadi memang betul-betul harus beradaptasi kalau mau tuh ya nanti kita ajarin lah ada-ada waktu insyaallah kita ajarin guys nanti kita ajarin dia pakai langsung pakai raja jalanan 長 eupper rajah cek Duncan hahaha agak di Kettle wilayah palsu kalau udah pakai kalpuling Asya geber-geber mah di kampung hahaha asih gitu loh menyala sekali ha 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 juga mau beres-bere beres lagi ya Nggak tahu nih udah tiga hari ngejyikm ya besok ngejim nanti kita bikin konten tempat jika lah saya sekali ya biar enggak motoran terus ya, tapi ya coba kalian komen lah ya, dan buat ASI tetap semangat aktivitas ya besok kita gaskin lagi ya, tadi kita mau ke kota ya, gak jadi ya iya, besok aja iya, besoknya kita besok perjalanannya ke kota, liat gedung-gedung iya, liat gedung-gedung oke, sehat selalu ASI ya pokoknya, kita semangat terus aduh, kaget ada orang surprise guys asik kaget ada orang surprise kena dikira meledekin kita sih ya dikira asik gitu ya dikira asik ledekin kita pengguna teriak-teriaknya kita gitu asik kena mental katanya orang setengah orang separuh ya, begitulah semoga cepat gue lesen guys, selesai kita makan saatnya kita pulang dan gue mau antar si ASI ke rumahnya jadi gue bawa R.I. King enaknya dia itu gak pilih-pilih buat naik motor tapi dia si Cimon gak mau naik katanya oke, kita pulang pulang ya apa, ke Oyo aja kita apa, eh jangan jangan bersandar ada semut let's go ayo gas oke guys kita pulang dulu adeo adeo Terima kasih telah menonton